musik ada apa massage Assalamualaikum mari kita lakukan jangan kenang si hai di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika HidroTV dan dua gadis indigo yaitu Neng Dirin sama Neng Dini nah teman-teman di konten kali ini saya bersama rekan-rekan dan bersama gadis indigo juga disuruh Pak Widjaya untuk menemuinya entah itu keperluannya seperti apa jadi saya dan rekan-rekan di WA oleh Pak Widjaya katanya main katanya ke rumahnya Pak Widjaya yang ada di lokasi kedua teman-teman jadi katanya Pak Widjaya itu pernah mendapatkan wangsit dan sering katanya mendapatkan wangsit jadi dia ingin apa namanya melibatkan anak indigo nah jadi katanya teman-teman Pak Widjaya itu ingin ada yang disampaikan pada Neng Dirin sama juga Neng Dini jadi beliau sering sekali menempatkan wangsit lewat mimpi katanya ingin bertemu dengan Neng Dirin sama Neng Dirin entah seperti apa itu keperluannya entah apa yang mau disampaikannya simak video ini sampai dengan selesai ya teman-teman ya nah jadi teman-teman di video kali ini saya berada di lokasi keduanya Pak Widjaya jadi Pak Widjaya itu banyak sekali tempat singgahnya atau bisa disebut dengan Pak Depokan ya jadi dikarenakan banyak sekali tamu yang datang ke sini jadi Pak Widjaya itu mempunyai tempat singgah di beberapa titik ya mungkin di video sebelumnya kita ngantin di rumah pertama yang ada di tengah hutan dan di kali ini juga Pak Widjaya mempunyai rumah singgah masih di tengah hutan juga cuman ini lebih dekat ke ladangnya teman-teman nah cuman untuk mengakses ke sini seperti biasa ini jalannya masih tanah ya wow jadi kalau misalkan musim hujan ini otomatis kenaraan tidak bisa jalan ke sini ya dan ini mungkin masih licin nah jadi saya bersama teman-teman tadi sebelumnya sudah menyimpan kenaraan di sana cuman tadi Pak Widjaya masih di ladang dan saya bersama rekan-rekan cari tempat yang teduh dan sekarang mudah-mudahan Pak Widjaya sudah berada di tempat singgahnya ya teman-teman nah ini kalau dari pemukiman ini kurang lebih 5 km soalnya ini tempat-tempatnya berada di pengunungan dan jalan untuk menjengkel sini itu saat menanjak dari bawah ini jalannya masih tanah ya bayang kalau misalkan ini musim hujan jadi kalau kesini pasti pakai motor yang adventer ya wow orang ini rumah singgahnya Pak Widjaya dan Alhamdulillah saya serta rekan-rekan bisa memenuhi panggilan beliau untuk datang kesini bersama Neng Lirin sama Neng Dini dan rekan-rekan juga ada misal Selina ada jejak espor sama kreasi film channel wow dan ini kebetulan pas lagi kurang lebih jam 1 ya jadi lagi panas-panasnya rekan-rekan itu sudah berada di belakang saya nah ini seperti ini teman-teman dan ini suasana sangat indah sekali kalau di perkampungan apalagi kalau misalkan pagi hari ya sangat enak buat tenangin pikiran apa namanya berteduh pokoknya kalau di desa sangat luar biasa Alhamdulillah Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Damang Alhamdulillah Alhamdulillah Same-same Alhamdulillah saya tadi sama rekan-rekan sudah kesini duluan cuma tadi Bapaknya lagi di ladang nanti kita bareng-bareng ya pengen tanya-tanya terkait Bapak kan nyuruh kita kesini ya Pak ya nah Alhamdulillah teman-teman sekarang saya bersama rekan-rekan telah kembali mengunjungi Bapak Wijaya dimana di konten kali ini kita mendapatkan panggilan dari Bapak Wijaya nah Bapak mohon maaf ada apa yang ingin Bapak sampaikan ke kita tuh seperti apa oh ya begini ya pertama-tama Alhamdulillah Bapak sudah mengundang A.A. disini dan Alhamdulillah bisa seratu rahim kesini Bapak dan semoga isilahnya dikasih panjang umur amin dikasih keselamatan dikasih yang banyak lah amin nah ini yang pertama lagi sengaja Bapak mengundang kalian atau C.A. lah gitu jadi ini ada yang untuk disampaikan sama C.A. termasuk sama semua yang ada disini bukan jadi ada sedikit atau Bapak kemarin waktu Bapak berpuasa disini dan Bapak tengah malam ya sholat membiri nah secara tiba-tiba tiga malam berturut-turut Bapak mimpi atau ada isyara mimpi terus apa itu di dalam mimpi jadi mimpinya begini jadi jadi Bapak kan ini udah kenal sama yang mengini kalau ini yang satunya kan belum mengerin belum lah baru ketemu ini Bapak jadi mimpi kedatangan mengerin ini tapi sama ini semua mengerin ya wajah apa itu di dalam mimpi itu ya seperti ini ternyata mengerin padahal kan di sebelumnya di konten-konten kita Bapak belum pernah bertemu dengan mengerin belum tetapi di mimpi Bapak ada sosok mengerin ya betul seperti itu dan Bapak jadi tiga malam berturut-turut jadi Bapak mimpi yang aneh-aneh gitu jadi mimpinya ada atau kedatangan seorang wanita cantik entah siapalah gitu tapi sepertinya kayak kayak ratu lah gitu pakai mahkota mungkin pakai mahkota pakai warna apa pak 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 hijau hijauan terus warna kuning emas juga ada jadi kayak Ratu Pantai Selatan lah mirip-mirip seperti Ibu Hajar Atukidul lah dia bilang sama Bapak jadi di sekitaran sini di sekitaran sini di kebun sini menunjukin tapi tahu entah sebelah mana Bapak kan kurang tahu jadi katanya ada harta karun lah gitu ada harta karun tapi berbentuk apa Bapak belum tahu karena ya belum melihat cuman di mimpi nah ini kebetulan Bapak kan di dalam mimpi tersebut jadi Bapak ada yang nyuruh harus mendatangkan ini kan di mimpi kan ada ini ada ini ya gitu jadi siapa tahu kan yang ini dari dulu kan Bapak udah udah kasih masukan udah kasih amalan batin juga mungkin dia insya Allah bisa nunjukin termasuk ini mudah-mudahan mudah-mudahan ini juga yang baru ketemu sama Bapak ini 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 kan temannya mudah-mudahan dua-duanya bisa lah gitu mudah-mudahan nanti kalau misalkan sudah bisa dilihat dimana adanya tempat mana insya Allah nanti kalau tidak ada yang sanggup mengambilnya insya Allah Bapak yang ambilnya oh berarti Pak hubungannya sama dua gadis indigo ini mungkin mereka bisa mendeteksi ya Pak seperti itu ya seperti itu dan syarat dimimpinya juga mesti mendatangkan dua gadis indigo ini mungkin ya Pak ya seperti itu iya benar-benar ini bisa masuk akal juga ya kenapa Nyilorokidul mengundang dua gadis gadis indigo ini dan termasuk Neng Ririn padahal di sebelumnya kan Pak Wijaya ini belum mengenal sosok Neng Ririn di konten sebelumnya juga Neng Ririn pernah kita ungkap juga ya Neng Ririn ini masih keturunan dari Raden Kian Santang sedangkan Raden Kian Santang ini masih satu darah dengan Nyilorokidul betul Pak seperti itu iya betul nanti kalau misalkan salam bisa diralap di komentar ya oh masih nyambung juga iya masih nyambung Pak kira-kira itu yang pengen ditunjukin dimimpinya kelihatan Pak apa belum Pak belum belum kelihatan masih misteri gitu ya di sebelah mana lah gitu cuman yang ngasih tau jadi di di tempat sekeliling kebun inilah di hutan berarti ya iya di hutan lah kenapa kan itu kan datangnya kan lewat mimpi tapi kok seberapa yakin Bapak bisa wah itu bener ada harta apa emang berkali-kali mimpinya Pak berkali-kali oh berapa kali itu Pak jadi tiga malam tersebut kadang-kadang ya Bapak soalnya dalam mimpi ada terus lagi wirid kan secara tiba-tiba ada ada bagaimana lah komunikasi batin lah gitu juga seperti itu berarti ini sama kayak Pak Ujang ya jadi Pak Ujang kan katanya kan kita lihat sendiri yang mendapatkan emas mendapatkan emas berlian itu dia hasil dari tirakat mungkin Bapak juga nah seperti itu ya Pak cuman belum keambil Bapak Ma belum keambil seperti yang tadi Pak Wijaya bilang karena Pak Wijaya habis tirakat disini dan mendapat ilah Pak seperti itu mungkin ya seperti itu dan ini pun juga kita belum tahu apakah betul apakah enggak ini kan belum kelihatan lah belum kelihatan belum tahu ini juga ya tapi mudah-mudahan mudah-mudahan ini dengan kedatangan istilahnya saya undang selana Neng Dini Neng Ririn lah mudah-mudahan bisa melihat dengan batinnya lah gitu sebelah mana di belah mana titiknya dan mudah-mudahan ia benar ada lah mungkin sebelum kita ke lokasi kita tanyakan dulu sama Neng Dini dan Neng Ririn kebetulan mereka ini juga bisa mendeteksi dengan adanya energi-energi yang memang nanti akan kita tarik ya kalau untuk Neng Ririn dan Neng Dini bagaimana bisa mendeteksi enggak jadi apa sih yang mau kita ambil ini berupa undang pusaka atau apa atau batu cincin atau bagaimana coba boleh dijelaskan untuk Neng Ririn terlebih dahulu kan kalau Neng Ririn ini kan belum tahu ini kan baru diundang dirasakan aja cuman dirasakan ada udah kedeteksi dari sini udah cuman belum tahu pasti tempat dimana dimananya gitu tapi udah kerasa berarti udah kerasa ada getaran biasanya kalau ini kalau untuk Neng Dini gimana emang udah ngerasain gitu udah ketarik kalau begitu tidak kelamaan waktunya tidak terlalu panjang kita langsung deteksi mungkin dari sini dulu sebelah mana sekarang Neng Ririn sama Neng Dini coba dilihat dulu posisi energi yang paling terbesar sebelah di sebelah mana agar kita tidak bisa sasar tidak kesasar dan tidak membuang geroksi gimana Neng sekarang udah siap apa belum misalkan calling down dulu habis perjalanan misalnya berarti dilihat terlebih dahulu positif ini kan belum langsung ke lokasi ini kan belum takutnya harus di deteksi dulu di sini mungkin dibantu sama Pak Wijaya ya ya Pak ya gimana Neng sekarang udah cukup pres bisa dimulai saja untuk pendeteksian harta pusaka atau harta karun bisa dimulai apa perlu bantuan dari Pak Wijaya jangan jangan dulu kalau nanti misalnya saya nggak kuat nanti mau minta jadi coba sendiri apa apa ya yang saya rasakan ya diantara di sebelah sana tapi piling saya lebih kuat ke sebelah sana untuk memastikan biar impas sekarang kita pengen tahu hasil pendeteksian yang dini saya coba deteksi dulu ya sama kayaknya ini ya kalau piling saya itu di sebelah sana di kanan langsung ketarik itu berarti sama berarti kalau neng dini paling terkuat kesana berarti kesini enggak ada yang ke kiri kalau neng rindu itu berarti paling terkuat memang kesini positif apa mungkin Pak itunya ada berat banyak atau gimana ya kira-kira sih di sekitar sini bukan hanya satu berapa titik Oh mungkin untuk yang pertama kita ambil yang ini dulu ya mudah-mudahan ini bener dan acaranya berjalan dengan lancar nanti bisa kan di video selanjutnya kita menarik pusat-pusat yang selanjutnya ya Pak ya jadi untuk yang yang tadi kalau nengirin ya pekanya kan ada lumayan ada di sana titik sana sama titik sebelah kiri ya dan kalau neng diri langsung ketarik ke sebelah kanan kita bisa mengambil kesimpulan itu sebelah kanan kanan dulu aja ya ya udah kita langsung aja gimana oke ayo 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 berarti neng ngeririn sama lini duluan atau gimana nih ya mungkin sambil-sambil mungkin bertiga sampah Wijaya mungkin duluan ya untuk menyaksikan ke tempatnya kita di belakang aja iya ayo 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 siap ayo pak mungkin kita jendah dulu aja jendah dulu karena kita mau pakai sepatu dulu oh iya bener jadi boleh lanjut di teman-teman harus pakai sepatu dulu ya kita jendah dulu lanjut di perjalanan nah oke teman-teman sekarang kita akan menghampiri energi terkuat ya akan menuju ke lokasi yang di mana di lokasi ini berangkat terdapat energi yang sangat begitu kuat neng jangan lupa berdoa ya nah kalau tadi yang neng ngeririn lihat kan tadi tadi katanya ada di kanan dan kiri eh berarti lebih kuat sebelah kanan oh sebelah sananya bersebelah kiri ya di belakang sana tuh juga ini wah nggak sebenarnya pasukan sekarang bukan pasukan buat drag lagi ya pasukan apa sekarang eh sekarang bukan baygon karena dipikirkan lah nanti biasa ada yang ngoment tuh karena kenapa sih ada nih yang nanya kenapa nggak sama Mangadang lagi Cina kalau Mangadang udah bersolok harir sudah bersolok harir udah muka ngikut sendiri ya kita disini masih kuat masih bertahan sampai titik menjadi milioner ya oh agak cepat agak cepat itu mudah tulah dan ini emang lokasi Pawijaya ini berada di tengah hutan ya jadi ini sangat identik sekali dengan hal-hal yang seperti itu dan keunan disini juga disana kan aduh di atas aduh enggak enggak kestrik di atas sana juga terdapat dua tempat keramat ya oh ini masuk ke hutan ya masuk ke hutan dan mudah-mudahan ini asalnya berkaitan dengan lancar tidak terjadi sesuatu apapun oh dan ini lokasinya sangat kecuram ya kebawah itu agak kecuram dan kita mesti menyusuri dalam setapak dan mudah-mudahan pendeteksian yang lain sama yang ini sama Pawijaya juga itu bener ya ini 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 kayak kayak di perbukitan ya ini kayak di perbukitan ya ini kayak di perbukitan ya kayak di perbukitan ya ini ini yang dirisakan itu energinya panas atau bagaimana kalau saya bulatan Oh ketarik kesini setarik itu kegetarannya semakin pelan-pelan Pak ini kita banyaknya distrik ini jalannya sesuai agak pelan-pelan aja Pak tahunan kering itu kayaknya mengerikan terlalu semangat tuh iya ya capek nih capeknya udah lumayan jauh ya terjalannya kalau untuk mengerikan sendiri gimana ini semakin ke sini energi seperti apa semakin membesar atau mempecil seperti magnet gitu ya semakin ketarik semakin di sini tapi auranya kayak bagus ya dari tadi nih ini sama ini keceria banget kayak maksudnya ini kayak apa ya kayak bukan senjata pusaka tuh ya beda tuh aranya ya ya udah tapi pelan-pelan aja Pak soalnya curam sih banyak takutnya nanti ke distrik gitu lanjut mengerikan semua ini coba dirasakan energi paling terkelap di sebelah mana sambil meraba ya energi paling terkelap di sebelah mana agar durasi tidak semakin panjang ya mohon maaf ya ini mungkin untuk suaranya di bawah banyak sekali ranting-ranting ya jadi kering ya mungkin agak terganggu tuh lagunya siapa berarti apa bang awas ke distrik ranting-ranting lagunya siapa itu yang ranting-ranting ranting yang kering ranting yang kering ranting lagunya siapa itu pelan-pelan aja pelan-pelan ini jalannya ekstrim banget ya ekstrim soalnya bawahnya itu curam ya curam ya curam ya curam ya curam ya curam ya coba dirasakan energi paling terkelap di sebelah mana dirasakannya ini mesti hati-hati juga ya takutnya ada duri ya sepertinya dari sini tariknya disini ya gimana Neng? sejauh ini masih aman energinya? aman dan bagi saya ini disini udah titik paling besar oh paling terkuat disini oh Pak kata Neng Dini disini titik yang agak besar tuh katanya ya disini katanya titik energi yang terkuat yaudah Neng gimana? sama Riri Neng Dini oke coba dideteksi energinya sebelah sini kalau memang disini udah kuat ya silahkan aja di direksi dulu sebelah mana Neng? sebelah mana? kira-kira udah udah mulai sebelah sana sebelah sana ya? hmm tapi itu panas ya? panas ya? panas? gak panas? ini sayangnya di yang merasakan tapi siap tempat ini eh uuuhuh maaf seorang mengarahnya kesini sama ya yang di Neng Riring, sana ada isi daerah situ eee yak di sini eee ini berisik sama ini ya? mohon maaf yang saya rasakan disini udah paling besar dari yang tadi di sekitaran sini ini mana sama gak disini juga ini ya bagaimana yang saya rasakan energi yang paling besar disini pak kayak di pohon ini gitu oh kayak di pohon ini di pohon ini ya ada makam mana-mana kelihatannya oh itu tuh oh ini makam ya oh iya ada apa-apa di lokasi ini ada makam ya kalau ini makam apa ini pak kalau boleh saya coba makam makam siapa makam siapa ini pak ini ini masih keramat juga oh masih keramat ini yang dipendam disini namanya Eyang Kanati oh Eyang Kanati Pak Besor aja energi paling tersebut besar disini disini ya kalau disini ada makam apa-apa juga apakah ini gak bahayat apa kita seolah-olah kan ini ketarik kalau bahaya enggak tapi insya Allah ini ini kan dari dulunya emang sering orang disini sering keserupan sering kemasukan tapi mudah-mudahan kita ini dikasih keselamatan atau dikasih kelancaran segala-galanya apa baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu atau gimana boleh berdoa dulu mungkin kirim patih aja apa-apa gimana kalau idotnya apa itu simbol apa gitu oh simbol mana oh ini tanaman ini tanaman ini kok diiketin gitu ini diiketin ya ini simbol karena mungkin tadi suatu kemungkinan disini tadi naik tadi udah mendekesi bahwa disini adanya sakarun ini iketannya terus macam kuncinya ya ini cuma satu-satunya makamanya ada disini ya di atas bukit ya saya gak nyangka terus terang tadi emang mas lihat dari awal disana soalnya disini bersih ya kalau makam-makam keramat identik dengan bersih ya gak ada rupiah iya mas jangan 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 ini juga ceritanya panjang tapi nanti aja lah oh nanti jadi video selanjutnya ya karena perjalanan dari atas keajian nanti insya Allah bapak kasih tau semuanya yaudah kita tuduh poin aja kita lanjut ke yang tadi yang ada di pohon itu ya yang udah ditunjukin sama Neng Dirin dan Neng Dirin oh tapi jangan lewat ke bagian kepala ya kita lihat apa buktinya lah gitu berarti kita nanya ke Neng Dirin apa mereka bisa narik atau misalkan enggak atau misalkan sama bapak gitu ini bapak mohon nanya mohon maaf Neng berdua kira-kira Neng itu kalau menunjukin Alhamdulillah udah bisa lah gitu bagus lah Alhamdulillah tapi ini untuk pengambilan terserah Neng bisa atau enggak kira-kira bagaimana dicoba terlebih dahulu kalau memang bisa bisa kalau tidak bisa bilang aja udah kerasa kalau dirima enggak bisa mungkin cuma pendeteksian aja iya kalau Neng Dirin gimana memang untuk penarikan bisa tetapi untuk mendeteksi ini lumayan sulit ya Pak iya sulit untuk orang-orang yang mempunyai indera kenar kenar kalau Neng Dirin gimana nanti saya coba dulu ya oh iya coba dulu iya coba dulu berarti ya ya di sana aja biar jangan ke tempat itu ke sana layak sana ke sana awas berarti di pohon ini ya Neng jadi agak jadi agak oh iya ranting-ranting bagai ranting yang kering ya bagai ranting yang kering ya ya Neng dicoba dulu Neng tapi jangan lama aman ini aman ini tidak ada tidak ada apa-apa gitu tidak ada Neng aman saya akan coba saya akan coba melihat dan perasakan apakah saya kalau misalkan terlalu besar jangan maksain ya kita serahkan ke Pak Wijanya ya saya saya mau melihat di sebelah sana dekat Pak Wijanya jangan ngelamun jangan jangan takutnya aja ya terlalu besar terlalu besar terlalu besar Terima kasih. 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 Aduh, mudur, mudur Dayanya panjang Pake canggol gak gitu kira-kira Masa Allah Masa Allah Marah biasa Sampai gemerlap gitu ya Silau 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 Ini ada 75 75 Kayaknya seri ini apa 1375 Bisa dipegang gak itu pak Nomor togel Bukan Itu berkilap gitu pak ya Iya Berat gak Berat gak Kira-kira ini Kalau menurut bapak ini kira-kira Satu kilo kurang lebih lah Beratnya Beratnya Jangan dulu Masih belum di neutralisir ya Pak Dengan dingin berat ya Beratnya Beratnya Bener nih berat nih Bentar bentar dulu bang Mas temen-temen nih Saya pegang emas Baru kali ini Sekarang sama sekali Saya Beratnya Belum di tengah tanes ya Hati-hati ini Beratnya Berat dingin juga ya Boleh belah-belah kameranya sini biar masuk kamera pegang emas 1,3 berapa tadi? 1,3,7,5 emas ini ada kayak logo VOC ini bener-bener ini VOC 1,3,7,5 bisa dilihat ya ini jaman dulu ini berat ini berat tapi ini sudah di netralisir pak beneran berat ini kayak ada 1 kg ya kira-kira kurang lebih 1 kg ada ya 1 kg ada apa ada apa ada apa ada apa 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 mungkin dibaca terlebih dahulu pak ini ini assalamualaikum assalamualaikum teman-teman 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 ada yang masuk dari disini yang teman-teman ya ini siapa ini dengan siapa ini ini berarti ini kita ini Sia wawannya nyokot masnu aing Nah ini saya jelasin dulu ya Saya jelasin dulu karena Karena saya sekian hari ke belakang Sekian malam ke belakang Karena saya ada ilapat Karena saya ada mimpi Ini barang tersebut harus diambil Ya terpaksa Saya datang kesini Mohon maaf Ini saya mau ambil sekarang Tisah siap apal etaya didil Saya tidak tahu menahu Karena saya lagi Saya lagi berpuasa Datang seorang sewek santis Ini nyuruh Ngambil Harta tersebut Sia itu wawannya Sia tetansi sejauh pot etaya Milik saya Atau enggak yang jelas Sudah saya mau bawa Gak boleh tau Kita dibawa Tadi-tadi siap Kalo telah jang aing Namun aing eleh Kok bawa ku siap masetak Tapi namun siap eleh Tundak deh siap ke tempat Namun terditundak Siap wain diacak-acak Kabeh imah didil Aga ini mau dibawa Silahkan mau ngamuk Mau bagaimana silahkan Tadi akan siap Tadi akan siap Tadi akan siap Wah Wah Ini bahaya ini Wah 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 Sudah luar kenali nih Wah Sudah dapat Bagaimana di luar kenali Bagaimana di luar kenali Karena dia penunggunya Oh gitu Jadi untuk selanjutnya Nanti aja Kapan-kapan Kalau misalkan Nanti Bapak puasa lagi Saya wajib lagi Bagaimana nanti Baik takut lari Keluarin 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 Nanti dikembalikan lagi Saya kembalikan Awas namun Terditudah dikewain Di asak-asak Bismillahirrahmanirrahim Ini dibantu aja dulu ya Ini dipayang Saya ini nyimpernya Mau lempar aja Nanti kalau udah Dirempat mungkin ini Yang ini bantuin Bantuin ini Buang nih buang Udah kita pulang Ini bawah Kita urus disitu Nanti aku gak ada yang ambil pak Atau hilang Jadi itu mungkin Kembali ke asalnya Oh hilang sendirinya Nanti juga bakalan hilang Gimana Ini belum bisa diambil Kameran saya mana H-P-H-P Oh ini pak kamera aja Sampai kebanting ya Kenapa Saya gak sadar sama sekali Ini pasti lemas Di netralisir dulu Sebelum kita ke sana Mungkin Ini menjelaskan Jadi sosok apa sih yang Masih terlengangnya tuh bak Belum seratus terjaga Neng jangan jauh-jauh Coba boleh dijelaskan Oh senar Tadi katanya Ngomong pati-pati Pati maksudnya bagaimana nih Begini Ya ini kan Sesudahnya kan Bapak kan menurut Perjalanan Bapak Seperti yang Kadidah Bapak katakan Jadi Bapak Bapak kan Adanya istilahnya Ilham Adanya istilahnya Ilham Adanya mimpi Jadi Bapak membuktikan sendiri Tapi ternyata Secara tiba-tiba Ini kan Kayaknya Kayaknya nih Di atas ini Yang punya Percisnya Yang punya percisnya Itu belum Bisa ngasih Oh belum mengizinin Nah Ya waktunya Belum mengizinin Tapi insya Allah Kayaknya nanti Lain waktu Insya Allah Mudah-mudahan Bisa diambil Bisa diambil Ya Maaf-maaf aja Berarti ini kan Yang masuk tadi Pati Berarti pati Di sini Kerajaan Ini sangat berat Dan Bapak juga Kewalahan Tadi sebelum masuk Saya diam Di sana Ada ke pohonnya Di belakang saya Ada suara Yang jalan Oh Ya Itu Terus Tiba-tiba Wah ada yang dateng Ini mah gitu Oh udah ketahuan berarti Ya kan tadi saya diamnya Di situ Apa mungkin nanti Tadinya mau masuk Kenengirin mungkin Kalau mungkin Kalau malah ke Adani Ini sangat kuat Tidak bisa dibendung Karena ini kalau Diteruskan tadi di bawah Itu berbahaya Ya ya Berbahaya Hal-hal yang Di luar kendali Insya Allah Nantilah Kalau kapan-kapan Waktunya Kita gali lagi Kita ambil Tapi mungkin saya Sudah aman Insya Allah aman Pak Apa mungkin ini Tadi yang masuk Bukan kakek Bangkok yang Bangkok yang Yang nengirin Sebutkan Bukan Tadi katanya Patih Patih Oh patih Obatnya ada banyak ya pak Berarti patih Patihnya raja Ya Patihnya yang disuruh Tadi kan seolah-olah Menantang pak Wijaya Apa disuruh Ratu Pantai Selatan Apa disuruh siapalah Ini masuk ke sini Dan ini Sangat kuat sekali Tadi bapak juga Hampir terpental Dan bapak Tidak bisa Membendung Tidak bisa melawannya Tidak bisa melawannya Karena saking kuatnya Dan bapak juga Sudah mengalah dulu lah Sudah dulu Karena Seperti ini Keadaannya lah Sudah kita nanti Lain waktu Insya Allah Itu mungkin Butuh Itu lagi pak Apa namanya Unitredisi Ini adalah seluruh lagi Kayak belum 100% Tuh adanya Nah mungkin Wow Tadi memang Nanti Bisa dilihat Di video Tidak ada Ini saya Pulihkan dulu Saya sempurnakan lagi Semula Ya Selamat Ya Ya benar pak Ya mungkin Untuk di konten kali ini Kita dirasa cukup Mudah-mudahan Adanya cepat pulih kembali Dan saksikan terus Kelanjutan dari video-video ini Soalnya ada Hal-hal yang ingin kita Tunjukkan Lebih dari ini ya Mungkin Cukup sekian Teman-teman Ada yang mau saya Pertanyakan lagi Apa Ini kan Adanya ini Sering sekali Kemasukan ya Sebelumnya Ada yang masuk Ya katanya yang Penarikan batu musiga Itu ya Ini gimana pak Maksudnya Karena memang Sudah ada lubang Di badan ada Ini Kayak mudah banget Seperti mudah banget Gitu ya Maksudnya Betul Karena ini Sudah ada Isi Sudah Pantesan Kebuka Belum dipagar ya pak Jadi sepertinya Sepertinya Bertengkar Bertengkar lah Sudah ada tempat Di sini Jadi kalau Ada energi-energi Yang sangat kuat Mungkin langsung masuk Ke sini Ya Sudah mungkin Bapak terima kasih ya Mudah-mudahan Di konten selanjutnya Bapak tetap sehat Amin Tetap berlimpah Resilinya Amin Ya pak Terima kasih Oke teman-teman Tanpa kita duga Tanpa kita sangka Ternyata Di tengah-tengah video Tadi Ada nih Salah satu kru dari kita Terjadi di strike ya Wow Mungkin Penunggu yang ada di sini Sangat marah ya Tentang kehadiran kita Tapi Kata Pak Wijah ya Mungkin Masnya Kita kembalikan lagi Ke tempatnya semula Tapi Mungkinnya Tidak 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 tempat semula Kita laluan rungu lagi Ketempat yang lain Mungkin belum Milik haknya Pak Wijah ya Atau Siapa saja Yang akan mengambil Mas itu Dan tidak mengambil risiko Kita Akhirnya Pada akhirnya Kita mengalah Harta karunya Atau emasnya Kita Taruh lagi Dan Mudah-mudahan Ini menjadi pelajaran Bahwa Apapun yang belum Menjadi hak Milik kita Jangan kita ambil paksa Ambil Positifnya Dari video ini Buang buruknya Saksikan terus Video-video Dari Kartika HGTV Mudah-mudahan Teman-teman semua Sehat selalu Dan berkah Rezeki Serta dimudahkan Urusannya Saya pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih